Tribun News Today Dia meminta maaf dan mengakui Binomo merupakan ilegal di negara Indonesia Indra Kens mengakui bahwa dirinya pernah mengucapkan Binomo merupakan aplikasi yang telah legal pada 2019 lalu Menurutnya pernyataan itu merupakan keliru dan juga sebuah kesalahan besar Namun begitu Indra Kens mengaku sempat meralat pernyataan tersebut Dia juga telah membuat konten khusus yang diunggah di akun sosial medianya yang menyatakan Binomo merupakan aplikasi investasi ilegal Indra kemudian menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya tersebut Permintaan maaf tersebut juga diarahkan kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas ucapannya itu Diberitahukan sebelumnya Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krim Polri memastikan Tidak mengundur jadwal pemeriksaan terhadap Crary Ridge Medan Indra Kens Terkait dugaan kasus penipuan trading binary option melalui platform Binomo Diketahui Indra Kens berobat keluar negeri jelang pemeriksaannya sebagai saksi Terkait kasus pelaporan korban Binomo Selebgram tersebut mengaku bakal memeriksa kesehatannya di Istanbul, Turki Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong Andi Asmuruf mengungkapkan ada indikasi pada distributor di Kota Sorong Melakukan penimbunan minyak goreng menyusul terjadinya kelangkaan pasokan minyak goreng Karena itu pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perdagangan akan melaksanakan sidak Di sejumlah distributor dan swalayan di Kota Sorong Papua Barat Untuk menyikapi kelangkaan stok minyak goreng pada sejumlah mal dan swalayan di Kota Sorong Pihaknya akan melakukan pengawasan kelapangan guna memastikan kondisi minyak goreng di gudang Ia mengaku dalam situasi seperti ini yang harus dihindari adalah permainan distributor nakal Sebab bisa dimanfaatkan situasi untuk menimbun barang yang berujung pada kelangkaan stok minyak goreng Pastinya jika ada pedagang yang sengaja menimbun barang maka otomatis akan dikenai sanksi Apalagi kegiatan tersebut dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 Dan semua orang sedang kesulitan untuk mencari pekerjaan Semasa hidup Dorce Gamalama sering mewakafkan atau membagi-bagikan Al-Quran ke masjid-masjid Hal ini diungkapkan oleh Ustadz Anan Muhajir selaku pengurus sekaligus Imam Masjid Al-Hayu 63 Anan menceritakan beberapa waktu lalu Dorce Gamalama juga sempat mewakafkan Al-Quran di area rumahnya yang berada di Jati Bening Namun ia tidak hadir pada saat itu Selain itu sekitar 2 bulan lalu sebelum Dorce Gamalama meninggal Al-Marhum sempat meminta maaf kepada Anan layaknya orang tua kepada anaknya Selain meminta maaf Anan mengatakan Dorce menitipkan Masjid Al-Hayu 63 kepada dirinya Masjid Al-Hayu 63 yang berlokasi di Kelurahan Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur Merupakan tempat ibadah yang didirikan oleh Dorce Gamalama Dibangun sejak 2006, peresmian masjid dilakukan pada 2008 dan kemudian diwakafkan pada tahun 2020 lalu Nama Masjid Al-Hayu 63 juga diambil dari nama Asmal Husna dan juga tahun kelahiran Dorce Gamalama yakni Al-Hayu dari Asmal Husna dan 63 adalah tahun kelahiran 1963 Sebagai informasi, Dorce Gamalama mengembuskan napas terakhirnya pada usia 58 tahun di RSPP Simpruk, Rabu 16 Februari 2022 kemarin Setelah sukses 2 season sebelumnya melahirkan bintang e-sport baru di Indonesia Kini e-sport star Indonesia sebagai trendsetter kembali hadir untuk memaksimalkan potensi industri e-sport tanah air Audisi online melalui aplikasi RCTI Plus yang dibuka pada tanggal 10 hingga 25 Januari 2022 kemarin GTV berhasil mengumpulkan para gamers berbakat dari berbagai daerah di tanah air yang bisa berkompetisi di panggung e-sport star Indonesia season 3 Valencia Tano Sudibyo sebagai managing director GTV menyampaikan optimismenya mengenai e-sport star Indonesia season 3 yang siap menghadirkan talenta-talenta e-sport berbakat dari berbagai penjuri Indonesia yang nantinya bisa bersaing di panggung e-sport international Penyelenggaraan e-sport star Indonesia season 3 dipastikan menjadi wadah tepat yang diperlukan untuk melahirkan bintang-bintang e-sport berkualitas kelas dunia sekaligus untuk menjangkau lebih luas pemirsa akan digunakan new games Garena Free Fire Mengingat Free Fire dimainkan oleh 150 juta penggunanya setiap hari dan telah didownload lebih dari 1 miliar gamers Ajang talent search e-sport star Indonesia tidak hanya sebagai bukti, dukungan dan juga optimisme akan potensi besar bagi pasar e-sport di Indonesia Panggung kompetisi yang dihadirkan oleh e-sport star season 3 menghadirkan hiburan bagi keluarga di seluruh pelosok tanah air sekaligus berkontribusi positif bagi ekosistem e-sport Nusantara Demikian 4 informasi terupdate hari ini Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunews Today hanya di Spotify Tribunews Podcast dan juga Youtube Tribunews.com Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak atau menjauhi kerumunan Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!